Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Getaway yang dirilis pada tahun 2020 Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik berama Tamara yang baru saja bangun dari tidurnya Setelah selesai mandi, Tamara sempat mendengar percakapan dari sebuah radio yang menjelaskan banyak sekali wanita-wanita yang menghilang secara misterius Para polisi masih belum bisa menemukan para wanita tersebut Kemudian Tamara pun mulai bersiap-siap untuk pergi liburan menuju kabin dekat dengan danau bersama dengan dua sahabat wanitanya berama Maddy dan Brooke Kabin itu terletak di sebuah kota terpencil Ketika ingin berangkat, tiba-tiba seorang pria berama Jerry yang merupakan pacar dari Tamara datang ke rumahnya Lalu Tamara memberitahu Jerry bahwa dirinya akan melakukan liburan bersama dengan Maddy dan juga Brooke Maksud kedatangan Jerry ke rumah Tamara hanya untuk memberikan sarapan pagi berupa roti dan juga minuman kopi Setelah itu Tamara segera berangkat menuju kabin karena Maddy dan Brooke sudah menunggunya di sana Di tengah perjalanan, Tamara menelpon Maddy untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berangkat menyusul mereka Sayangnya Tamara tidak memperhatikan bensin mobilnya sehingga di perjalanan mobil yang dikendarai Tamara mendadak kehabisan bensin Awalnya Tamara mencoba menelpon Maddy dan menyuruhnya untuk membawakan bensin untuknya Tapi hapenya mendadak tidak mendapatkan sinyal karena daerah itu sudah termasuk daerah terpencil yang sangat sulit untuk menjaga sinyal Selang lama kemudian ada dua orang pria dengan menggunakan mobil berwarna putih yang mulai mengampiri Tamara Pria tersebut bernama Merk dan Kibu Mereka merupakan adik kakak yang kebetulan sedang melakukan jalan-jalan keliling kota terpencil Melihat mobil Tamara yang mogok, Merk dan Kibu pun mulai membantu Tamara dengan mengisi bensin mobilnya Pada awalnya Tamara menyerah mereka adalah orang jahat, tapi ternyata dugaannya adalah salah Mereka malah mau membantu Tamara dengan mengisi bensin mobilnya Setelah mobil Tamara terisi penuh dengan bensin, Tamara pun segera berangkat menyusul Maddy dan Brooke Sesampai di sana Tamara pun disambut hangat oleh Maddy dan Brooke Tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan malam hari dan mereka bertiga pun sepakat untuk pergi ke sebuah baru tumpah buah bukan Saat tengah berdandang, mereka sempat mendengar suara-suara yang muncul dari luar kabin Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata-ternyata dia merupakan Jerry yang merasa khawatir dengan keadaan dari Tamara Yang sejak tadi tidak bisa ditelepon Jerry pun membawakan bunga untuk Tamara Karena itu hanya acara untuk para wanita saja Jadi Tamara menyuruh Jerry untuk pulang saja dan tidak boleh mengkhawatirkan keadaannya Setelah selesai bersiap-siang, mereka pun segera berangkat menuju bar yang berada di kota terpencil Sesampai di sana, mereka pun mulai menikmati acara dan berdansa dan berjoget bersama Setelah sekian lama berada di bar, ada dua orang misterius yang membelikan minuman untuk Tamara, Maddy, dan juga Brooke Pria misterius itu mulai memasukkan obat tidur ke dalam minuman Tamara Setelah minuman itu diberikan pada mereka bertiga, selang lama kemudian Tamara mulai mengalami pusing Tamara pun izin pada Maddy dan Brooke untuk ke belakang sebentar Tapi karena takwe lagi menahan rasa pusingnya, akhirnya Tamara pun tidak sadarkan diri Dua pria misterius tadi yang ternyata adalah Murph dan Kibu mulai membawa Tamara ke rumah mereka Murph dan Kibu pun memanggil ayah mereka yang bernama John Sesaat setelah mereka pergi, Tamara pun mulai tersadar dan ia menyadari bahwa dirinya telah diculik Merasa sangat panik, Tamara pun segera bersembunyi di bawah mobil Tak bersalah, Murph, Kibu, dan John pun tiba untuk membawa Tamara ke rumah mereka Namun mereka malah tidak menemukan keberadaan dari Tamara Oleh sebab itu, John menyuruh Murph dan Kibu untuk mencuri Tamara Tamara pun merasa ketakutan jika ia ketahuan oleh mereka Selang lama bertiam diri, tiba-tiba saja mereka mengetahui keberadaan dari Tamara Yang bersembunyi di kolom mobil Tamara kemudian diseret menuju gudang di dekat rumah mereka Di sana, Tamara pun mulai diikat dengan kuah dan digantungkan begitu saja Agar Tamara tidak bisa pergi begitu mudah Tamara kemudian bertanya apa motif mereka dalam mencuri Tamara Mereka bertiga langsung menjelaskan bahwa mereka sengaja mencuri banyak wanita Karena itu sudah menjadi tradisi keluarga mereka Dimana mereka sengaja mencuri wanita cantik untuk dibunuh Sebenarnya mereka adalah keluarga yang taat pada agama Akhirnya tapi, ajaran yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar John lah yang telah mengajarkan agama yang salah pada kedua anaknya Selama ini, mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang dikirim Tuhan Untuk menciptakan banyak malaikat di surga Mereka memiliki keyakinan jika seorang wanita yang sangat cantik Adalah seorang malaikat yang turun ke bumi dan mereka harus mengirim wanita-wanita itu kembali ke surga Oleh karena itu, mereka pun mencuri wanita cantik yang mereka anggap malaikat Lalu melecehkan wanita-wanita itu Dan ketika wanita itu mengandung anak mereka, mereka akan langsung membunuhnya Ini dilakukan agar wanita cantik yang mereka sebut sebagai malaikat itu Kembali ke surga bersama dengan calon anak malaikat yang mereka kandung dari hasil mantap-mantap dengan John, Murph, atau Kibo Dengan begitu, maka ada banyak malaikat yang akan tercipta di surga Saat ini, sudah 16 wanita cantik yang sudah mereka bunuh Setelah itu, Tamara pun juga berkata bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang penyihir Tentu perkataan itu membuat mereka tidak percaya begitu saja Tiba-tiba, Tamara menimbulkan reaksi yang aneh dan tiba-tiba saja dia muntah karena sakit mabuknya Muntahannya itu mengenai Kibo dan mereka bertiga langsung kembali ke rumah Ketika Kibo sedang membersihkan bajunya, ia bertanya pada Murph dan juga ayahnya yaitu John Bagaimana jika Tamara memang merupakan seorang penyihir dan dia ingin mengutuk keluarga mereka John pun menjelaskan bahwa Tamara bukanlah seorang penyihir, melainkan dia merupakan seorang wanita biasa Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam untuk mereka Selagi makan malam, Tamara berusaha mengeluarkan hapinya Dan ia segera menelpon Jerry dengan bantuan fitur ponselnya yang bisa dikendalikan dengan suara Namun Jerry tidak bisa dihubungi dan dengan terpaksa, Tamara hanya mengirimkan pesan suara pada Jerry Tamara sempat mengatakan beberapa kata sebelum akhirnya pesan itu terputus akibat hapinya yang kehabisan baterai Ketika Murph ingin memindahkan mobil miliknya, ia dikejutkan dengan kehadiran sosok berpakaian putih yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya Tentu hal tersebut membuat Murph takut dan serespontan ia menabrak sosok itu Namun ketika Murph mengeceknya di kolong mobil, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari sosok tersebut Awalnya, Murph mengira bahwa sosok itu merupakan iblis yang dipanggil oleh Tamara Tapi dirinya sendiri belum percaya jika Tamara merupakan seorang penyihir Selama memindahkan mobilnya, Murph, ibu, dan John mulai melakukan makan malam bersama Setelah selesai makan malam, John pun berdiam diri di kamarnya dan ia membuka sebuah kotak Yang memperlihatkan banyak sekali rambut-rambut wanita yang sudah dibunuh oleh keluarganya Rambut itu kemudian ia cium dan setelah tiba-tiba pintu kamarnya mendadak terbuka dengan sendirinya John pun menjadi sangat marah dan ia melarang Murph dan kibu agar jangan membuka pintu kamarnya secara sembarangan Akannya tapi, Murph dan kibu berkata bahwa bukan mereka yang membuka pintu tersebut Mereka dari tadi hanya menonton TV dan tidak melakukan aktivitas apapun Ketika John kembali ke kamarnya, ia seketika berteriak setelah melihat tulang belulang berada di kasurnya John pun kembali marah-marah pada Murph dan kibu karena telah menaruh tulang tersebut di kasurnya Di sini, Murph dan kibu pun merasa sangat bingung kenapa tulang itu bisa berada di atas kasur Padahal mayat dari wanita yang mereka bunuh semuanya telah mereka kubur Awalnya, kibu pun percaya bahwa keluarga mereka telah dikutuk oleh Tamara Karena kejanggalan tersebut, John menyuruh kibu untuk membersihkan kamarnya Sementara dirinya dan Murph akan pergi menuju gudang tempat Tamara di sekap Di sana, mereka melihat jika Tamara sedang dalam keadaan yang terikat dengan kuat Jika Tamara terikat berada di gudang, lalu siapa sosok yang tadi Murph lihat dengan pakaian putih Dan siapa yang telah menaruh tulang belulang tersebut di kamar John Tamara pun hanya bisa tersenyum melihat mereka kebingungan Di saat yang sama pula, John dan Murph mendengar suara-suara dari sekitar gudang Ketika mereka keluar dari gudang itu, pintu gudang tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya Yang menandakan bahwa ada aktivitas yang mencerigakan Murph dan John pun mulai masuk ke dalam gudang itu dan melihat ada sebuah simbol satanisme yang tergambar di tempat tersebut Padahal jelas-jelas mereka melihat tangan Tamara yang terikat dengan erat Jika bukan Tamara, lalu siapa yang telah menggambar simbol satanisme tersebut John dan Murph kemudian kembali ke dalam rumah karena merasa ketakutan Sementara itu di tempat lain, Jerry akhirnya menerima pesan suara dari Tamara Walaupun pesan suara itu terpotong Karena pesan suara tersebut, Jerry mencoba menelpon Tamara kembali Namun Tamara sama sekali tidak bisa dihubungi Sehingga Jerry pun berpikir jika Tamara dalam keadaan bahaya Diliputi rasa khawatir, ia segera mencari keberadaan dari Tamara di kota terpencil Tepat Tamara berlibur Kembali lagi ke Tamara yang sedang tertidur di tengah malam Saat tengah tertidur, Tamara tiba-tiba didatangi oleh kibu Kibu kemudian bertanya apakah Tamara memang benar adalah seorang penyihir atau tidak Jika Tamara adalah penyihir, maka kibu dan keluarganya tidak bisa mengirim Tamara ke surga Dikarakan Tamara telah menjual jiwanya pada iblis Maka bisa dibilang Tamara bukalah suara malekat bagi kibu dan keluarganya Kibu mulai membawakan rahasia dan ajaran sesar ayahnya tentang wanita cantik yang merupakan malekat Dan mereka memiliki tugas untuk mengirim malekat atau wanita cantik itu ke surga dalam keadaan hamil Supaya bisa menghasilkan bayi-bayi malekat Tamara pun terkejut sekaligus kasihan pada kibu Karena dia seperti terpaksa membantu ayahnya dalam membunuh banyak wanita Ketika Murph sedang tertidur, tiba-tiba Murph diganggu oleh sosok berpakaian putih Ketika Murph bersama dengan kibu pergi menuju kamar John Mereka melihat tulisan dan juga salib yang terbalik Terlihat disini ada banyak sekali poster orang hilang yang menandakan bahwa keluarga mereka telah membunuh banyak sekali wanita Dengan gangguan-gangguan tersebut, akhirnya mereka pun percaya bahwa Tamara merupakan seorang penyihir atau seorang iblis Oleh sebab itu, esok paginya mereka melakukan pengusiran pada tubuh Tamara Agar jiwanya menjadi murni kembali John pun bertanya pada Tamara apakah Tamara percaya pada Tuhan atau tidak Awalnya Tamara tidak mau menjawabnya Tapi setelah ditenggelamkan beberapa kali Barulah Tamara mengatakan bahwa dirinya percaya pada Tuhan Setelah Tamara dibawa ke gudang kembali Mereka sangat terkejut melihat ada banyak sekali simbol satanisme yang tengah tergantung di atap John pun menyuruh Murph dan kibu untuk membakar simbol tersebut Setelah itu, Tamara yang masih dalam kalian tergantung Berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat dirinya tidak tergantung lagi Setelah berjuang cukup lama, akhirnya ia pun berhasil bebas bergerak ke sana kemari Hanya saja tangan Tamara yang masih terikat dengan tali Lalu ia mengambil garpu rumpu dan mulai mendekati kibu yang sedang menggali kuburan Di sana, Tamara berusaha untuk menyadarkan kibu Bahwa dia bukanlah seorang pekerja Tuhan Karena pekerja Tuhan tidak tinggal di bumi, melainkan tinggal di surga Apalagi pekerjaannya adalah untuk menciptakan bayi malaikat dari wanita-wanita cantik Yang mengharuskannya untuk melecehkan mereka Menurut Tamara, kibu lebih cocok dipanggil sebagai Buddha Iblis Dikarakan tindakan jahat yang selama ini dilakukan kibu dan keluarganya Miris seperti tindakan jahat yang biasa dilakukan Iblis Kibu pun merasa kesal pada perkataan Tamara Kemudian dia sengaja menusukkan dirinya karena garpu rumput yang dibawa oleh Tamara Kibu nekat melakukan hal ini karena dia ingin menjadi malaikat Setelah kibu terbunuh, Tamara mengambil pisau yang berada di saku kibu Dan akan ia gunakan untuk membuka tali yang masih mengikat tangannya Saudara kibu, YouTube Murph melihat Tamara yang sudah berhasil bebas Murph pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengejar Tamara yang pergi ke hutan Sebelum itu, Murph melihat kibu yang sudah tewas berada di dalam kuburan Lalu terjadilah si kejar-kejaran antara Tamara dan Murph Sementara itu, di tempat lain memperlihatkan Jerry yang sudah sampai di sebuah bar tempat Tamara berpesta kemarin Jerry pun bertanya pada salah seorang penjaga bar yang kita sebut saja sebagai Tom Apakah Tom tahu di mana Tamara berada saat ini? Yang hanya Tom ingat adalah Tamara sedang bersenang-senang dengan dua teman wanitanya Lalu tak bisa lama, ada dua pria misterius dengan berewat di wajah mulai membelikan minuman untuk para wanita tersebut Setelah itu, Tom pun tidak melihat lagi tiga wanita tersebut Jerry pun menyimpulkan bahwa Tamara saat ini sedang diculia oleh seseorang Oleh sebab itu, Jerry pun mencoba berkeliling di kota terpencil itu untuk mencari keberadaan dari Tamara Kembali lagi ke Tamara dan Murph yang masih melakukan kejar-kejaran di dalam hutan Dalam kejar-kejaran itu, sayangnya Murph kehilang jejak dari Tamara Sementara Tamara itu sendiri sedang bersemunyi di balik tebing Dengan menggunakan pisau milik ibu sebelumnya, Tamara berusaha untuk membunuh Murph Lalu terjadilah aksi pertarungan di antara keduanya hingga akhirnya Tamara mampu membuat Murph pingsan Tamara pun segera menyeret tubuh Murph ke suatu tempat Sementara itu, John yang berada di rumah merasa sangat kebingungan dengan keberadaan dari Murph dan juga kibu Setelah berkeliling, John dibuat terkejut setelah melihat kibu yang sudah tewas berada di kuburan Ketika John pergi ke hutan, ia sempat melihat seorang wanita berpakaian putih Tiba-tiba di belakangnya muncul sosok putih dengan menggunakan topeng Yang mulai mengagetkannya secara tiba-tiba yang membuat dirinya menjadi tidak seterakan diri Ternyata-ternyata sosok dengan menggunakan pakaian putih itu Tak lain merupakan Bro dan juga Maddy Yang ingin membantu Tamara yang sedang diculik oleh John, kibu, dan Murph Tampaknya tiga sekopat itu salah menculik seseorang Sehingga mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan Kemudian Murph dan John diikat disalib dengan di bawahnya terdapat simbol satanisme Ternyata-ternyata Tamara, Maddy, dan Bro merupakan penganus etis satanisme Setelah Tamara diculik oleh mereka, Maddy dan Bro bisa merasakan hal tersebut Karena mereka memiliki ikatan batin yang selain terhubung Ketika salah satu di antara mereka sedang dalam keadaan bahaya Maka yang lainnya pasti bisa merasakannya Setelah Tamara diculik, Maddy dan Bro membantu Tamara dengan cara mengganggu keluarga John dengan tulisan di dinding Tulang belulang yang tiba-tiba saja ada di kasur Dan masih banyak lagi Tingkat John dan Murph yang suka menculik dan membunuh banyak wanita Membuat mereka bertiga merasa sangat mua Oleh sebab itulah, mereka bertiga berencana untuk menubahkan merdan John di atas simbol tersebut Tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, mereka membunuh John dan Murph di tempat Dengan menggunakan senjata yang mereka bawa Jerry yang berada di daerah itu mendengar suara tembakan selama beberapa kali Dan ia menyimpulkan bahwa itu adalah ulah dari Tamara Oleh sebab itu, Jerry pun bergegas pergi ke sumber suara tersebut Dan berhasil menemukan Tamara yang sedang bersama dengan Maddy dan Bro Jerry pun segera membawa mereka bertiga kembali ke rumah Scene akhir memperlihatkan Tamara dan Brooke yang melihat ada sebuah berita orang hilang di internet Poster orang hilang pun juga sudah disebar oleh polisi di seluruh kota Dan disinilah terungkap semuanya bahwa ternyata Tamara, Bro, dan Maddy adalah kelompok membahasmi psikopat Mereka sengaja mengandung seti satanisme untuk memperkuat ikatan batin di antara mereka Dengan begini, mereka bisa membahasmi psikopat pembunuh wanita Dengan cara sengaja membiarkan salah satu di antara mereka untuk diculik Anggap saja Tamara yang diculik oleh psikopat tersebut Maka Bro dan Maddy pasti mengetahui keberadaan dari Tamara Karena ikatan batin mereka yang sangat kuat Setelah mengetahui identitas dari psikopat itu Mereka akan menerongnya terus-menerus Dan pada akhirnya mereka akan menjadikan psikopat itu sebagai tumbal dalam ritual satanisme mereka Jadi intinya Tamara, Bro, dan Maddy memiliki tujuan yang baik Meskipun mereka harus mengikuti seti satanisme dalam memperkuat ikatan batin mereka Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Di kerasalan gue minta maaf Oke see you next video guys